Kebakaran rumah toko ini terjadi di Komplek Pasar Impres, Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Tanjung Puri, Sintang pada Selasa 27 April sekitar pukul 22 malam. Kobaran api begitu cepat melahap 4 unit ruko 3 lantai tersebut dan fungsikan sebagai rumah makan nasi padang serta tempat berjualan toko pakaian. Meski tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun seorang pedagang pakaian terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit umum ADM John Sintang akibat luka bakar yang dialaminya. Sejumlah barang-barang berupa pakaian dan 1 unit sepeda motor metik, meja dan kursi beserta peralatan memasak ikut hangus terbakar. Kerugian material dari musibah ini ditaksir berkisar 1 miliar rupiah. Baik terkait dengan kebakaran yang terjadi di Jalan Adi Sucipto, Jamatan Sintang, kejadian terjadi pukul 22.40 menit. Kemudian anggota bergerak melakukan pemadaman, kemudian kita turunkan 6 unit mobil pemadaman kebakaran. Di samping itu juga, pos menyumbung dan pos ke Sungai Duryan juga kita turunkan. Personil yang melakukan pemadaman itu berjumlah 66 anggota, ditambah 3 unit dari bosera. Untuk memadamkan kobaran api, Damkar Sintang menurunkan 8 unit armada pemadam, mobil operasional, mobil logistik penunjang, serta di-backup 2 unit mobil pemadam kebakaran swasta, bosera Sintang. Dari Kabupaten Sintang, Hendryono memberi tekan. Sampai jumpa di video selanjutnya.